Halo semuanya, nama saya Hany Marselia. Saya ingin memberitahu Anda pengalaman saya menjadi penonton yang baik. Jadi pengalaman saya menjadi penonton yang baik saya dapatkan sehari-hari. Ketika saya mendengar cerita dari teman terbaik, mendengar sesuatu dari ibu atau guru, dan kami juga dapat mendengar pengalaman menjadi penonton yang baik di kelas ketika teman atau guru membuat presentasi. Ketika teman terbaik saya memberitahu sesuatu yang terjadi dengan mereka, saya akan mendengar dengan berhati-hati. Karena ketika seseorang ingin memberitahu cerita-cerita yang berbahaya atau gembira, mereka mempercayai bahwa kami adalah penonton yang baik kepada mereka. Jika kita mendengar cerita itu dari ibu atau guru, kita mempercayai bahwa mereka mengatakan dan mengikuti alasan yang diberikan untuk menjadi anak yang baik. Terakhir, menjadi penonton yang baik. Ketika guru atau teman terbaik, berhati-hati, Terima kasih telah menonton video saya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!